bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel jamal official vlog semangat pagi, 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 pagi luar biasa, tetap semangat tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada ya, yang saat ini gagal bayar pinjol baik legal maupun ilegal, ojo kendor sekali lagi, katakan ojo kendor ya, jangan pernah lemah semangatmu hanya gara-gara teror pinjaman online ya, kali ini saya akan bahas 23 pinjol legal terkena sanksi oleh OJK sampai dibekukan ya, simak videonya semoga membakar semangat kalian jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel ini, yang tetap menjadi penyemangat kalian semua, channel favorit untuk kalian semua yang saat ini gagal bayar, baik pinjol legal maupun ilegal ya, kali ini saya akan bahas 23 pinjol legal ya, terdapat berizin OJK, terkena sanksi oleh OJK, bahkan ada yang sampai dibekukan seperti apa, simak videonya ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk membooster mental kalian semua segalus penyemangat untuk anda semua yang saat ini gagal bayar di pinjol ya, nah sebelum kita menonton video tersebut dan saya mengulasnya, ada baiknya kawan-kawan yang belum support dan dukung channel ini bantu saya support, bantu di dukung channel ini, biar berkembang biar sampai kepada kawan-kawan kita yang belum mengetahui channel ini, agar mereka termotivasi ya silahkan, bantu dukung, mudah gratis, cukup ya, di subscribe channel Jamal Oficial Vlog lalu diaktifkan tombol merah loncengnya itu paling penting, bagian terpenting ditekan tombol merah loncengnya agar anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video terbaru yang saya upload setiap harinya, ada 3 kali, ada siang, ada sore, ada malam hari, silahkan kawan-kawan ya dan teman-teman semua yang merasa bahwa video saya ini bermanfaat silahkan di share ke teman-teman lain atau ke media sosial kalian, mudah-mudahan ini menjadi pahala jariah untuk anda semua nah, teman-teman semua, kali ini juga saya mengajak kalian yang belum join di grup Facebook Paguliban Mombasmi Pinjol ini paling penting juga ya, setelah anda nonton join di channel Youtube ini anda juga join di grup Facebook Paguliban Mombasmi Pinjol sudah 46 ribu orang lebih tergabung di sana semuanya disehatkan mentalnya semuanya terselamatkan, insya Allah ya semuanya sudah tidak lagi mau ngeribak pinjaman online nah, untuk tergabung link atau tautannya ada di kolom deskripsi video ini dan saya semuanya semuanya di kolom komentar, silahkan kalian cari ya, mudah nah, kawan-kawan untuk masuk atau menjadi member Paguliban Mombasmi Pinjol ini ya, untuk di grup Facebook ini kalian wajib mengikuti semua aturan yang berlaku, menjawab seluruh pertanyaan dan aturan-aturan, lihat dibaca lalu patuhi ya karena banyak sekali yang tidak menjawab, tidak gabung komplain, ya nggak bisa ya, mau gimana lagi kita sudah punya aturan main yang tergabung di sini ya agar kalian nyaman karena di sini insya Allah bebas PAM Pinjol bebas DC Pinjol bebas Joki Pinjol ya insya Allah ini teraman paling nyaman grup Facebook yang ada di Indonesia tentang masalah perpinjolan ya nah, teman-teman di kesempatan kali ini saya juga ingin menginformasikan yang ingin memiliki kaos Paguliban Mombasmi Pinjol PMP silahkan ini nih penampakannya nah, untuk pemesanan ini nomornya ini nomor pemesanan bukan nomor untuk konsultasi atau sharing ya jangan salah ini bukan nomor sharing atau konsultasi nah, silahkan simak videonya terkait 23 pinjaman online yang dikenakan sanksi oleh OJK bahkan ada beberapa sampai dibekukan nah, simak videonya semoga video ini menyemangati kalian semua pojok kendor nah, ini saya ambil dari CNBC ya untuk beritanya gak cuma aku laku OJK ternyata sudah sanksi 23 pinjol saya bacakan ya teman-teman untuk linknya beritanya saya juga sematkan di kolom deskripsi ya, kalian lihat nanti ya Jakarta CNBC Indonesia Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan telah memberikan sanksi administrasi kepada 23 perusahaan pinjol atau peer-to-peer lending pengenangan ini terdiri dari 21 peringatan sanksi tertulis 1 pembatasan kegiatan usaha atau PKU dan 1 pembekuan kepala eksekutif pengawas lembaga pembiayaan perusahaan modal pentura lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya OJK Agusman mengungkapkan PKU telah diberikan kepada fintech aku laku ya, kalian bisa ya tau kan semuanya tau kan video yang terdahulu ya bahwa aku laku terkena pembatasan kegiatan usaha alas PKU ya dengan pay-laternya jadi tidak bisa lagi untuk sementara waktu ini beroperasi si pay-laternya ya nah, saya teruskan OJK telah tetapkan PKU ke aku laku karena tidak melakukan pengawasan untuk perbaiki proses bisnis BNPL buy-no pay-later dan prinsip manajemen risk sebut Agusman ya sanksi pembatasan kegiatan usaha tersebut perusahaan oleh OJK juga dilarang untuk menyalurkan pay-later termasuk pembiayaan skema channeling dan join financing sebelumnya Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan PMV LKM LJK lainnya OJK Bambang Budiawan mengatakan akibat sanksi ini aku laku dilarang melakukan kegiatan usaha penyaluran pembiayaan baik kepada debitur existing maupun debitur baru dengan skema pay-later intinya Afi aku laku finance Indonesia tidak patuh sama mandatory actionnya dari OJK kata Bambang saat dikomprimasi CNBC Indonesia Selasa 24 Oktober 2023 Sanksi PKO ini telah disampaikan OJK melalui surat bernomor SR1 garing PL titik 1 garing 2023 pada tanggal 5 Oktober 2023 Terpisah Presiden Direktur Akulaku Finance Indonesia Efrinal Sindaga mengatakan bahwa saat ini perusahaan yang dia pimpin tengah melakukan penyempurnaan pada produk pay-later dia berharap dalam waktu dekat layanan tersebut dapat beroperasi kembali Untuk berita selanjutnya bisa kalian tengok ada linknya di kolom deskripsi saya taruh ya disana OJK menunjukkan setidaknya harapan kita itu ada terpenuhi setidaknya tidak banyak harapan kita OJK memang melakukan tindakan yang tegas benar-benar tegas tadi ada diberitakan 21 kena sanksi tertulis satu satu kena PKU pembatasan kegiatan usaha dan satu lagi dibekukan walaupun yang tadi 21 itu mana saja pinjol legal mana saja tadi tidak disebutkan tapi nanti begitu dapat informasi yang akurat saya akan infokan kembali lewat channel youtube ini nah kawan-kawan inilah sebenarnya yang harus dimiliki oleh OJK memiliki taring yang cukup kuat ditakuti disegani oleh pihak dari fintech atau peer-to-peer lending ini jangan jadi opini masyarakat saat ini beredar OJK ada di dua kaki satu ada di debitur satu lagi ada di sana seakan berat ke sana dikit saya berharap OJK bisa balance bisa juga melihat fakta yang ada bahwa nasabah-nasabah selama ini banyak sekali dilakukan hal-hal yang memang tidak sepatutnya dilakukan oleh penyelenggara usaha pintech ini kepada nasabahnya mulai dari suku bunga yang tinggi lalu yang paling penting itu adalah cara-cara mereka melakukan penagihan atau koleksinya bagaimana mereka menghalalkan segala cara melakukan cara-cara pengancaman intimidasi bahkan sampai terjadi aksi nekat bunuh diri yang diduga akibat ketakutan oleh para penagi atau oleh cara-cara penagihan yang dilakukan oleh pinjaman online ini inilah fakta real yang terjadi saat ini dan itu masyarakat sangat berharap banyak OJK adalah satu-satunya yang mungkin bisa membuat para pelaku usaha khususnya pinjol ini bisa berpikir dua kali untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil maupun pelanggaran-pelanggaran yang besar yang artinya OJK benar-benar bisa menggigit mereka siapapun yang melakukan pelanggaran OJK menegakkan aturan khususnya di aturan di POJK peraturan otoritas jasa keuangan nah kawan-kawan kita berharap bukan hanya 23 karena pinjol legal ini kan ada 100 lebih nah kita berharap dan saya juga berharap semuanya benar-benar dilakukan pengawasan yang ketat oleh OJK dilakukan penindakan benar-benar ditindak jangan hanya sebatas peringatan tertulis kalau memang peringatan tertulis tidak digubris dan terjadi pelanggaran lagi mau tidak mau dilakukan PKU pembatasan kegiatan usaha atau kalau perlu dilakukan pembekuan sesuai dengan aturan POJK yang tertuang di aturan POJK nomor 10 tahun 2022 nah teman-teman kita berharap banyak dan kita berdoa mudah-mudahan fintech-fintech yang ada di Indonesia ini bisa berpikir kalau mau menjalankan roda usahanya atau menjalankan usahanya menjalankan perusahaannya ikuti kaedah-kaedah dan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia karena mereka melakukan operasionalnya di Indonesia jadi semua aturan hukum yang berlaku di Indonesia perangkat-perangkat yang berlaku di Indonesia mulai dari peraturan POJK ataupun undang-undang lainnya hukum-hukum positif yang berlaku di Indonesia harus dipatuhi harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh OJK dan aturan-aturan lain-lainnya nah teman-teman Anda sudah paham ya mudah-mudahan paham saya berharap Anda semua yang saat ini masih gagal bayar dan tengah banyak menghadapi berbagai macam ancaman dan teror kuatkan ya ini kalian nonton video ini di tanggal 31 di akhir bulan Oktober tentunya mereka akan mati-matian si DC Pinjol ini untuk melakukan berbagai upaya menyegerakan Anda bayar untuk membuat Anda bayar nah dalam kesempatan kali ini saya mengajak kawan-kawan semua untuk menguatkan mental ya ingat kuatkan mental segala macam apapun yang kalian tidak duga bisa terjadi untuk itu banyak lah Anda berkomunitas ya artinya saya sudah sediakan di grup Facebook nah Anda seling sharing di sana melihat banyak sekali postingan sharing curhat dari kawan-kawan semua ya tonton video-video yang saya seling sajikan tiga kali sehari insya Allah setidaknya membangun rasa percaya diri Anda bahwa pinjol itu tidak terlalu menakutkan seperti yang Anda bayangkan bahwa pinjaman online itu masih bisa ditaklukkan ya tidak seperti raksasa yang sulit Anda untuk lawan ya oke gak ada lagi rasa takut tidak ada alasan untuk takut hari inilah penentuan ya beberapa DC masih berlangsung kerja atau tidak nanti di November karena di akhir bulan inilah ya semua nasabah ya akan diuji ya bayar atau tidak akan dibuktikan bayar atau tidak kalau kalian ya ada di barisan yang memang ingin melenyapkan yang namanya pinjaman online dan menghentikan kegiatan-kegiatan arogansi yang ditunjukkan oleh para penagih pinjol ini lakukan stop bayar karena itu adalah cara terbaik kita tidak bisa berharap lain-lain ya terkait masalah penindakan untuk pinjol-pinjol naka desa-desa naka dengan cara apa? dengan cara digagal bayar di stop bayar itu cara paling efektif oke kalau anda paham seperti biasa saya minta feedback terbaik dari kalian semua tulis dan ketik di kolom komentar saya paham saya merupakan saya tidak takut anda tidak takut dengan segala macam ancaman anda tidak takut dengan teror-teror yang saat ini terjadikan anda paham bahwa semua itu hanyalah via online hanya secara online dan tidak akan pernah menjadi kenyataan mereka ngamuk-ngamuk di depan anda ya oke kawan-kawan itu yang mau saya bagikan tulis dan ketik di kolom komentar saya paham saya merupakan saya tidak takut halo teman-teman semua jangan lupa ya untuk subscribe channel youtube jama official vlog lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah di upload jangan lupa juga untuk di like di komen dan di share terima kasih Alhamdulillah ada di akhir video seperti biasa saya akan kesimpulan untuk anda semua ya nah kawan-kawan anda sudah melihat tadi beritanya 23 pinjaman online kena sanksi 21 kena sanksi tertulis 1 kena PKU pembatasan kegiatan usaha dan 1 dibukukan ya nah kita berharap bukan hanya 23 ya tapi bisa semuanya dan lebih tegas lagi ya sanksinya digigit ya oke itu saja yang mau saya bagikan terima kasih untuk yang sudah menonton dari awal pertama sampai akhir semoga bermanfaat untuk kalian semua mengedukasi kalian stay strong keep galbay ya saya pamit robana atina fidunia sana wafil akhirat ya sana wakil najabanar walaum wafiq ilaku mitorik wabilai topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam akal sehat bravo selamat menikmati ya